Tim Kugus Tugas Sinkronisasi hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah Tim Kugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Gibran yang diminta oleh Presiden Terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober. Beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani dan seluruh dajaran Kementerian Keuangan yang telah memberikan akses informasi begitu luar biasa kepada kami yang itu bisa menjadi sebuah bahan bagi kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran pada masa yang akan datang dan sisa waktu yang sekarang ini ada sampai dengan pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terus dengan Kementerian Keuangan dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan-persiapan kami pada pelaksanaan program-program itu. Saya kira ini pengantar dari kami, kami persilahkan dan kami perkenalkan bahwa tim kukus tukas sinkronisasi diketahui oleh Prof. Dr. Haji Suf Nidasko Ahmad. Saya bertindak sebagai Wakil Ketua dan Pak Tomi Jiwandono sebagai anggota yang memindangi tentang ekonomi dan keuangan. Kemudian setelah tunjukkan Pak Budi Jiwandono, Pak Prasetyo Hadi, dan Pak Sukiyono. Sekiranya ini yang hendak kami sampaikan. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Sri Mulyani. Terima kasih.